Intro Halo rekan-rekan dimanapun ada berada kembali ketemu di channel Skrip Law dengan membahas seputar pengetahuan hima hukum dan sebelum saya membahas terkait topik kali ini terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami dan jika ada topik atau pembahasan lainnya silahkan komen di video kami ini dan tentu kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat selalu lancar segala aktivitas dan pintu rejeki selalu terbuka amin nah rekan-rekan kali ini saya membahas terkait pertanyaan apakah calon kepala desa terbatasi domisilinya artinya seorang kepala desa yang akan mencalonkan dirinya namun bukan warga desa tersebut apakah dibatasi atau tidak nah mungkin bagi rekan-rekan atau ada saudara kita yang mencalonkan kepala desa pernah terbentur atau kebingungan hanya karena dia bukan warga desa tersebut sehingga terbatasi haknya untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala desa nah ketika kita membahas masalah desa bisa kita merujuk di undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa nah salah satu syarat pencalonan kepala desa itu diatur di pasal 33 yang bagian G yaitu menyatakan bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling lama satu tahun sebelum mendaftar sebagai calon kepala desa artinya seorang calon kepala desa itu adalah sudah berada di desa tersebut minimal satu tahun artinya ketika kurang satu tahun maka tidak bisa mencalonkan sebagai kepala desa itu yang ada di syarat pencalonan di pasal 33 huruf G namun syarat lain juga adalah diatur di dalam peraturan daerah sesuai kebutuhan masing-masing daerah tertentu nah rekan-rekan pada kenyataannya kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak para pemuda yang merantau atau berimigrasi atau mengembangkan dirinya di luar desanya atau kuliah di daerah lain sehingga setelah mendapatkan pengetahuannya kembali ke daerahnya untuk membangun desanya namun dengan pasal 33 ini adalah terbatasi haknya atau tidak boleh mencalonkan diri selagi kurang satu tahun berada atau pindah di desa tersebut nah rekan-rekan masalah pasal 33 ini adalah pernah di JR di makam konstitusi atau di juri view di MK dimana pada saat itu ya pemohon dikabulkan permintaannya oleh makam konstitusi ya bisa kita melihat di nomor 128 garing PUU garing 8 tahun 2015 bahwa keputusan MK pada saat itu ya di pasal 33 persyaratan pencalonan kepala desa masalah domisili adalah tidak terbatasi dan rekan-rekan nanti bisa searching atau bisa melihat referensi lain ya artinya bahwa di dalam keputusan MK ya menegaskan ya bahwa di pasal 33 itu adalah salah satu alasannya membatasi hak sebagai warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala desa dan beberapa pertimbangan tadi ya dan rekan-rekan ya ketika ada saudara-saudara yang mencalonkan kepala desa maka dengan keluarnya keputusan makam konstitusi ini maka tidak terbatasi domisilinya nah rekan-rekan ada juga yang bertanya ya bagaimana jika oknum kepala desa setelah ia menang lalu tiba-tiba tidak berdomisili atau tidak bersedia berdomisili di desa tersebut nah ini juga menjadi problemen di beberapa desa yang mungkin terjadi hal yang sama nah menurut saya ya bahwa dalam proses atau sebelum melakukan pencalonan kepala desa pasti ada berkas-berkas yang dipersiapkan ya tentunya kalau di PNS ada yang namanya surat pernyataan bersedia ditempatkan menjadi PNS atau bersedia ditugaskan di seluruh wilayah di Indonesia namun juga pasti di dalam pencalonan kepala desa pasti ada juga surat pernyataan yang mengatur tentang masalah domisili namun saya tidak tahu bagaimana didesarkan rekan nah sepengetahuan saya bahwa jika ada surat pernyataan bahwa ketika menang kepala desa dan bersedia berdomisili di desa tersebut maka sudah cukup pernyataan itu adalah sangat mengikat dirinya artinya bahwa wajib dia menjalankan kewajibannya dengan pernyataan yang telah menjanjikan dan sah berdasarkan undang-undang perdata bisa kita melihat di Kauha Perdata surat pernyataan itu adalah dikatakan sebagai perikatan sepihan artinya bahwa tunduk pada ketentuan pada pasal 13 dimana pasal tersebut adalah mengarahkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih bisa mengikat dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih apalagi di dalam surat pernyataan itu sempat membuat bahwa jika di kemudian hari terbukti tidak berdomisili di desa itu maka bersedia dicopot atau diturunkan atau dilepaskan jabatannya oleh bupati artinya sah-sah saja dan bisa saja diberlakukan berdasarkan surat pernyataannya itu mungkin juga bisa diatur atau ada aturan peraturan daerah masalah pemberhentian atau pengangkatan kepala desa yang mengatur secara teknis dan juga bisa kita melihat di pasal 40 tentang pemberhentian kepala desa ini di undang-undang desa tahun 2014 dan juga diatur di peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa berdasarkan pasal 8 ayat 2 jadi rekan-rekan bagi kepala desa yang telah membuat pernyataan namun tidak menepatinya maka pihak yang berwewenang dalam hal ini adalah bupati juga bisa berhak untuk memberhentikan kepala desa tersebut ketika dia tidak mematuhi atau menjalankan sesuai dengan surat pernyataan yang telah ia tanda tangani artinya bahwa masalah pernyataan sah di mata hukum dan diakui berdasarkan pasal 1313 mohon maaf berdasarkan pasal 1313 KUH perdata dan rekan-rekan dimanapun anda berada ketika terjadi hal ini di desa di desa masing-masing tentu bisa disuarakan atau bisa disampaikan kepada bupati dan kalau memang bupati mengabaikan atau tidak menghiraukan maka itu patut dipertanyakan artinya masalah kepala desa yang tidak berdomisili di desanya bisa diberhentikan ketika sebelumnya sudah ada syarat-syarat atau surat pernyataan yang memberikan pengertian atau memberikan aturan bahwa di kemudian hari dia melanggar sehingga bisa diberlakukan aturan pemerintian kepada kepala desa tersebut jadi barangkali itu menurut penjelasan saya semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat menikmati